Hari kedua kunjungan ke Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken. Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden di gedung putih. Yang juga dinantikan adalah pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, walaupun belum ada konfirmasi resmi soal ini. Selengkapnya disampaikan jurnalis Kompas TV, Alvanya Rizky dari Washington DC, Amerika Serikat. Saudara Kompas TV hari ini merupakan hari kedua Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Amerika Serikat. Dan hari ini Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 12 perusahaan besar yang tergabung dalam United States Indonesia Society, di mana Presiden Prabowo Subianto nampaknya memberikan kesan positif kerjasama antara Indonesia dengan 12 perusahaan tersebut. Salah satunya adalah Freeport McMorren, yang juga menjadi isu publik adalah proses devastasi antara PT Freeport Indonesia dengan Freeport McMorren, yang sampai saat ini belum kunjung menyepakati hasil, yaitu 10 persen penambahan saham PT Freeport Indonesia. Tapi hal tersebut akan terus dibahas dan akan terus dirancang persiapannya oleh PT Freeport Indonesia untuk bisa menambah saham PT Freeport Indonesia dan mencapai kesepakatan dengan Freeport McMorren. Selain itu juga Presiden Prabowo Subianto malam ini melakukan makan malam bersama dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken di kantor Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Walaupun memang belum dikomunikasi hasil pertemuan tersebut, tetapi ini memberikan kesan positif bahwa Indonesia ingin membangun kerjasama diplomasi luar negeri dengan Amerika Serikat yang lebih baik lagi. Esok hari Presiden Prabowo Subianto juga akan mengunjungi Pentagon Pusat Pertahanan Amerika Serikat dan juga bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih. Yang juga dinantikan oleh publik adalah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Walaupun memang belum ada konfirmasi resmi akan adanya pertemuan tersebut, tapi hal ini tercermin dari ucapan selamat yang diberikan oleh Prabowo Subianto kepada Donald Trump melalui telepon di mana ia menyebutkan ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Donald Trump secara langsung dan akan mengunjungi Donald Trump dimanapun ia berada. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat nampaknya ke depan akan lebih baik dan juga menjadi pesan politik yang cukup baik untuk publik bahwa sebenarnya Donald Trump dengan Prabowo Subianto ini sudah membangun hubungan politik yang cukup baik untuk bisa memperkuat hubungan kerjasama Indonesia di berbagai bidang ke depannya. Walaupun kemudian Indonesia beberapa waktu lalu juga sudah memperkuat hubungan kerjasama dengan Tiongkok di mana Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Xi Jinping, nampaknya hal tersebut tidak akan mengaruhi hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat ke depannya. Kita nantikan bersama juga seperti apa hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Joe Biden esok hari dan juga apakah akan ada pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Donald Trump untuk kemudian menentukan hubungan kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat selama 4 tahun ke depan. Alvanya Rizky, Kompas TV, Washington DC. Presiden Prabowo membocorkan hasil pertemuannya dengan United States Indonesia Society yakni 12 perusahaan besar Amerika Serikat. Prabowo meyakinkan para investor Amerika Serikat untuk terus berinvestasi di Indonesia. Meski belum ada nota kesepahaman yang disepakati, Prabowo mengklaim perusahaan besar Amerika Serikat ini percaya pada perekonomian Indonesia. Usai bertemu pengusaha, Prabowo makan malam bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken. Mereka sangat terlibat dalam perekonomian Indonesia, dalam pembawa Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia. dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita.